Kita baca dulu soal yang nomor 1, ini akan mempermudah kita dalam mencari jawabannya, jadi kita tidak membuang waktu dalam membaca sesunan acara festival ini. Marisia Rioriwa Dukudeska Halo Minasang, selamat datang kembali di channel Youtube saya, masih bersama saya Dwi Lestari, di video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal ujian JFT Basic lagi. Sebelum lanjut ke contoh soal, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube saya dengan cara like, komen, dan subscribe pada video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari saya yang berikutnya. Oke, ini merupakan contoh soal yang pertama. Kalau biasanya contoh soal yang pertama itu saya buat tentang kanji, kalau sekarang ini berbeda ya. Pilihlah manakah pertanyaannya. Ini jadi ada percakapan rumpang, kita disuruh untuk melengkapi agar menjadi percakapan yang tepat. Ini ada percakapan antara A dan B, yang A itu kosong, ini kita disuruh untuk memilihnya. Yang B jawabannya Rioriwa Sukurimas. Pilihannya ada lima, ini di bawah. Himanatoki naniyokshimaska Ketika senggang melakukan apa? Kira-kira ini jawabannya tepat ya. Jadi pertanyaannya ketika senggang melakukan apa? Jawabannya memasak. Kalau ini merupakan jawaban menurut saya, kita pilih dulu. Selanjutnya ini kita disuruh untuk memilih pertanyaan lagi. Jawabannya yang B, Hora Eigaga Sukides. Pilihannya ini ada Tokuina Rioriwa Nendeska. Pandai memasak apa? Ini bukan ya kalau menurut saya. Selanjutnya yang bawahnya, Isogasitoki Zanggyou Shimasuka. Ketika sibuk, apakah lembur? Ini tidak tepat ya. Yang bawahnya, Dongna Eigaga Sugidesuka. Suka film yang bagaimana? Jadi ini menurut saya jawaban yang tepat. Sekarang yang nomor tiga. Jawaban yang B, Kareto Yakisobades. Ini membahas tentang makanan ya. Jadi menurut saya jawabannya yang ini, Tokuina Rioriwa Nendeska. Sekarang yang nomor empat. Jawaban yang B yaitu, Hai Tokidoki Shimasuka. Pilihannya hanya ada dua, Isogasitoki Zanggyou Shimasuka. Ketika sibuk, apakah lembur? Dan satunya, Gakuseinotoki Yoku Ryoko O Shimasuka. Ketika masih mahasiswa, apakah sering piknik atau tamasya? Jadi menurut saya jawabannya yang ini, Isogasitoki Zanggyou Shimasuka. Hai Tokidoki Shimas. Ketika sibuk, apakah lembur? Ya, kadang-kadang lembur. Dan yang terakhir, jawaban yang B. Pilihannya tinggal satu, Gakuseinotoki Yoku Ryoko O Shimasuka. Ketika pelajar, apakah sering bertamasya? Tidak begitu melakukannya. Kita cek dulu jawabannya. Jawabannya benar semua ya, teman-teman. Contoh soal berikutnya yaitu tentang bacaan. Baca dan jawablah, apa hobinya? Ini ada keterangannya, Watashi no Sumi. Jadi hobi saya, ini tentang hobi ya. Yang nomor satu kita baca dulu. Sumi wa eo mirukotu desu. Hobinya melihat gambar. Bejutsukang ni Yoku ikimas. Sering pergi ke gedung kesenian. Hitori de ikimas. Pergi sendirian. Tokuni monika tsukidesu. Jadi ini hobinya melihat gambar ya. Sering pergi ke gedung kesenian sendiri. Ini kira-kira gambarnya menurut saya. Yang kedua, Sumi wa Ires. Himana toki koende eo kakimasu. Ini hobinya menggambar. Ketika senggang, menggambar di taman. Hana no eo eoku kakimasu. Hitowa amari kakimaseng. Sering menggambar bunga. Tetapi untuk orang, tidak begitu sering menggambar. Jadi ini jawabannya menurut saya yang ini ya teman-teman. Selanjutnya yang nomor tiga. Sumi wa taberu koto desu. Ini hobinya makan. Sukina ryori wa yaki soba desu. Masakan yang disukai adalah mie goreng. Takusang tabemas. Ini banyak makan. Hobinya makan ya teman-teman. Dan ini yang terakhir. Sumi wa ryori wa sukuru koto desu. Ini hobinya memasak. Kodomono toki kara ryori ga suki desu. Sejak kecil suka memasak. Gyudong ga tokui desu. Pandai memasak gyudong. Hobinya memasak ya teman-teman. Ini sudah kita jawab. Kita bisa cek jawabannya. Ini jawabannya benar semua. Ini dari nomor satu sampai nomor empat. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan soal yang berikutnya. Bacalah susunan acara festival pertukaran internasional dan jawablah. Kita baca dulu soalnya nomor satu. Ini akan mempermudah kita dalam mencari jawabannya. Jadi kita tidak membuang waktu dalam membaca susunan acara festival ini. Ini merupakan gambar peta atau denahnya. Dan yang sini merupakan keterangannya. Kita bisa mendapatkan informasi di sini. Ini yang nomor lima ini. Ada tulisannya maresia ryori. Jadi jawabannya nomor lima ya. Nomor lima. Selanjutnya nomor dua. Tai no dan Su wa nanji karadeska. Dan saat Thailand. Dari jam berapa? Sekarang di sini ada jadwal. Yang pertama Tai no dan Su. Di sini kita sudah bisa menemukan jawabannya. Dari jam sepuluh sampai jam setengah sebelas. Jadi jawabannya jam sepuluh ya teman-teman. Kita bisa cek jawabannya benar atau tidak. Jawabannya benar ya. Sekarang kita akan belajar tentang kehidupan dan kebudayaan. Di sini sudah disediakan sebuah video. Dan Anda pertanyaan. Apa yang mereka lakukan untuk merayakan Halloween? Kita simak dulu videonya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang sudah kita lihat pada video. Mereka sibuk merayakan Halloween dengan cara memakai kostum ya. Contoh soal kali ini cukup sekian dulu. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke akun media sosial teman-teman. Agar yang lainnya juga mengetahui. Jangan lupa dukung terus channel Youtube saya dengan cara like, komen, dan subscribe pada video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi atau contoh soal dari saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.